Intro Jadi pengalaman saya pada saat saya 5 tahun Umur 5 tahun ya? Saya sudah komunikasi sama yang namanya Kuntilanak Jadi pada saat itu tempat saya kan tingkat Tingkat, dua lantai Setiap malam saya selalu digendeng sama Kuntilanak Sama saya itu saya tanya Kan saatnya juga ikut sama saya Yang biasa saya bilang si cantik itu Saya tanya kamu kenapa ikut saya? Habis itu apa? Ada hubungannya tidak saya dengan tempat tinggal itu Tidak saya hanya seneng dengan kamu Saya ingin menjaga kamu lah Dulu itu kan saya Gampang galau Jadi dia seneng untuk ngasih Udah gak usah galau Kayak gitu biasa aja Untuk mediumisasi saya saat ini Dikenalnya untuk mediumisasi yang galak-galak Galak-galak itu adalah Gak mecahin kaca Dengan manjat-manjat pohon Ataupun apa Makan api Makan daging mentah Ataupun apa Kayak gitu Hantu itu Kebentuk atas manjat kita Oh oke Mansat Seandainya manjat kita adalah Kuntilanak Yang dikenal di Indonesia adalah Kuntilanak Pocong, Tuyo, Anggondo Yang kita kenal Soalnya Padahal masa kecil kita Kita sudah ditanamkan hal itu Ya kan Ditakut-takutin Ya, ditakut-takutin Begit gombel Begit gombel ataupun apa Nah Semakin dewasa Ketanamlah hari itu Ketemu hantu Wah Kuntilanak Ya hanya itu Mansat kita Kuntilanak Makanya Biasanya teman-teman semua Kalau ngeliat hantu Mansatnya diganti Jadi Hello Kitty Ataupun apa Nanti dia akan berubah Ada kondisi Ada kondisi Dimana kita Sedang kecapekan Ataupun Kalau sendiri kita Kayak gini Kita tidak akan bisa melihat kalau itu Kalau yang nyata banget ya Yang nyata banget Yang wujud Yang wujud banget Kecuali kita Menurunkan frekuensi kita Kayak ke Kalau gak salah Alpha, Theta, Beta Di ambang tengah-tengah itu Kayak kondisi capek kita udah Aduh udah malas Kodam pusaka itu Jin penunggu Di dalam pusaka Seperti keris gitu Ya Keris atau apa Itu Saya Sudah mediumisasi hal itu Hantu Untuk muncul itu Mengikuti ketakutan manusia Oh gitu Kalau Manusia semakin takut Semakin Ada dia Jadi Memanipulasi Mansat kita juga Oh gitu Iya Kalau kita biasa-biasa aja Ya Biasa aja Nanti juga gak akan itu Indigo itu Enggak semua hubungannya dengan Goib Enggak Jadi sebagian pun teman juga Ada yang Lu indigo enggak Gue gak mau dibilang indigo Kayak gitu Ada sebagian kayak gitu Teman-teman Enggak gue bukan anak indigo Lebih baik Gue ke Gue bilang gue dukun lah Bahasanya kayak gitu Teman-teman semua itu Jangan Gue gak bukan anak indigo Jadi Anak indigo itu Intuisinya lebih peka banget Dan suka mendapatkan vision-vision Entah kejadian alam Ataupun kejadian di kehidupannya Lebih 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 bisa membaca ke depannya lah Cuma dia bisa memastikan bahwa itu kan Kejadian atau tidak Biasanya wanita yang suka keselambet itu Kenapa tuh? Nah Itu ada dua penyebabnya Entah itu fisikis Atau emang gangguan makhluk gue Ada yang ngubungin saya Awalnya ngebantu Anaknya ngubungin saya Bahwa ibunya itu Ibunya usaha padang Usaha nasi padang Oh Luar nasi padang Luar nasi padang Terus? Luar nasi padang Di saat itu ibunya setiap jam 6 Jam 6 malam itu Suka melihat sosok gede tinggi Setiap malam suka lewat gini Oh Setiap malam Besoknya itu Tangan ininya gak bisa ngapa-ngapain Kaku Kaku Atau lemes? Kaku Gak bisa dia apa-ngapain Sakitnya minta alhamdulillah Nah Saya Nge-flashback dulu Kenapa dia Sampai Tangannya yang dia apa-apain Ternyata dia itu Tukang masaknya Jadi dia punya usaha nasi padang Dia tukang masaknya juga Cuma Alhamdulillah Itu Yang pengunjungnya banyak Iya Ada yang gak suka Ada yang gak suka Udah saya kesana Saya benahin Alhamdulillah Sehat Seminggu setelah itu Saya Abis solat malam Sejada saya di bawah sejada itu Ada paku Di mana? Di bawah sejada Seminggu setelah saya sembuhin Saya solat malam Biasanya saya solat malam Abis itu Saya lipas sejada Disitu ada paku Ting Ada yang jatuh paku Ting Cuma saya logika itu Saya gak mau ke hal gue Kalau saya main di goik Cuma saya ini ke logika Apa? Paku tembok kali Gitu Paku tembok Tembok pintu Saya ingin Wah abah Panjang banget ya Udah coklat banget itu paku Udah karatan ya Iya Lalu saya ngomong sama abah saya Saya punya abah di Banten Saya ngomong sama abah saya Abah saya dikasih paku Saya ingin Amah abis ngapain Amah abis benahin Abis benahin Abis ngebatin yang kena Ditembak Lalu pakunya Dimana Coba fotoin Kasihin ke abah Tanya abah Kebetulan pada saat itu Saya buang itu paku Cuma Saya sudah bacain Suatu ayat Salah satu ayat Saya buang Udah Saya bilang Ngomong sama abah Abah udah saya buang Udah nanti kalau ada lagi Di foto lagi Saya ke Jawa Pada saat itu Saya ke Jawa Pulang kampung Saya habis sholat malam Muncul lagi itu paku Dari sejadah lagi Di bawah sejadah lagi Dalam hati saya Ya Allah Kok gini amat Sebetulnya buka mata batin itu tidak ada Membuka mata batin tidak ada Gak ada ya Kalau di saya Mengasah mata batin Ada ya Mengasah Mengasah Setiap manusia mempunyai mata batin Ya itu intuisi Atau kepekaan Intuisi ya Intuisi ya Intuisi atau kepekaan Oh tanggal dilatih atau nggak Ya itu diasah Diasah supaya semakin peka Iya Sisi positifnya apa Untuk kehidupan kita Contohnya gini Saya mau melakukan hal A Nah intuisi kita itu Kepekaan kita itu bilang Jangan melakukan hal itu Nanti kamu akan Kejadian gini 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 Gitu Nah itu intuisi Kepekaan Nah Sisi positifnya hal itu Jadi buat kebaikan di kehidupan kita Jadi Jadi kalau buka mata batin untuk melihat hal gue Saya yakin kalian pasti sawan Hmm Saya bisa ngomong kayak gitu Soalnya kenapa Buka mata batin itu Kalau di saya tidak ada Mengasah mata batin Ada ya Kalau mau lihat hantu mah gampang Nggak usah buka mata batin Frekuensi kita aja di Turunin ya Jenis-jenisnya Kayak pocong, untilanak, om gondo, tuyul itu jenisnya aja Cuma kan semua itu mempunyai level Level kekuatannya itu Kita hunting ke suatu lokasi Contohnya kita belum lama ke gedung sebelah Iya Oh gedung sebelah? Gedung sebelah Iya Saya ngomong-ngomong Ke sana Di situ dikenal banget Dikenal banyak Hantunya Nah Nah Sayang